di resekda itu sebenarnya pembantu pembantu wali kota dalam mengkoordinasikan para kepala dinas dan lembaga mengkomunikasikan dengan dinas-dinas karena dianggap sekda itu pejabat tertinggi pejabat tertinggi di kota Bogor tertinggi jadi dikoordinasikan dinas-dinas kalau apa harus melalui sekda dulu ya usul misalkan ada dinas-dinas ada ada masukan apa kita ngobrol dengan wali kota buat satu kebijakan kalau wali kota setuju menjadikan kebijakan kalau beliau misalkan nanti kurang berkenan ya tidak tergantung wali kota dari APB dikembangkan jadi pelaksanaannya bagaimana nih misalkan sekarang perlu ada yang pertama kali saya masuk itu mengenai terminal bubulak saya ingat jam 12 malam saya meresmikan bubulak dengan danrem jadi waktu dengan padan rem itu bubulak itu dibuat supaya arus penumpang arus masyarakat itu tidak ke kota makanya kenapa malam ya ada apa lagi panas panasnya lah kondisinya lagi sedang apa memanas lagi sedang memanas kondisinya dengan dengan kabupaten merasa merasa tersaingi kabupaten disini bubulak mau bikin lagi sebelah situnya ada stasiun apa tuh ada rencana dia bikin deket deketnya gitu semacam saingan soal-soal saingan jangan sampai terjadi masalah yaudah resmi kena kepala wali kota dia-dia aja yang meresmi pertama itu JOR BOR BOR ya Bogor Oton Ring Road sampai sekarang belum jadikannya R3 itu belum jadi jalan itu yang sampai sekarang tuh harusnya banyak koordinasi Singapusat BOR gitu waktu dengan saya tuh waktu itu juga Sentul Selatan belum jadi sekarang jadikan Sentul Selatan selalu lama itu rencana itu harus ada terminal terminal itu dulu rencananya mau dibuat di Sentul Selatan di Sentul pemindahan terminal kalau pembangunan kalau pembangunan subtermina jadi kan 6 titik 6 titik itu jadilah kan dulu mah si si apa si perencanaan itu ada yang 5 tahunan ada yang jangka pendek jangka menengah jangka panjang itu sudah sudah dibuat oleh kita jangka panjangnya gimana gitu kalau sekarang kan tidak ada ya oleh kota baru aja bikin 5 tahun dulu mah sudah dipatok nih 5 tahunan nih 25 tahun jadi si wali kota itu tinggal meneruskan yang benar-benar kalau sekarang barukan lagi barukan lagi di Nukiwari itu hasil kerja yang lama itu kerja sekarang itu hasil kerja yang lama gitu apa yang dikerjakan hari ini untuk yang berikutnya di Nukiwari Ngancing Nubihari sejak akhirnya sampai dijaga gitu yang artinya apa yang dikerjakan hari ini apa yang hasilnya ini hasilnya kemarin terdahulu yang apa yang dikerjakan hari ini untuknya akan datang Bogor itu punya lahan yang 11.000 hektare itu hampir hampir sekian persen itu habis oleh taman pertama kebun raya habis oleh kebun raya ya berapa hektare lalu ada sifor nah sifor kan habis lalu ada penelitian-penelitian itu lahan-lahannya lahan penelitian buah lahan jadi sebenarnya sedikit yang terpakai makanya waktu itu saya kurang kenapa ini 11.000 itu kagok lihat Bekasi 20.000 hektare maju kan sekarang kota Bekasi luar biasa Depok majunya ya karena sepi segitunya karunya kesian Bogor itu dari apa dari PNS harus paham tentang kota Bogor itu nya PNS nya udah bagus-bagus tinggal digerakkan bagaimana menggerakkan pemimpin dengan koordinasi dengan dinas-dinas karena dinas kan orang lapangan tau percis kondisinya jadi harus mendengar perencanaan yang bagus juga habis kepada yang baik selamat menikmati